EGO BESA Naturalisasi hampir selesai, Sin Patinama kirim pesan haru. Setelah Sintayong memastikan meminta PSSI untuk melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat, proses naturalisasi Sin Patinama disinyalir akan kembali cepat di proses. Anggota Komite Eksekutif atau Ekseko Federasi Sepak Bola Indonesia, Hassani Abdul Ghani, mengungkapkan berkas Jordi Amat dan Sandi Wolf sudah rapi dan telah masuk ke DPR. Selepas itu, barulah fokus untuk Sin Patinama. Selepas proses naturalisasinya berjalan mulus, Sin Patinama sempat mengungkapkan pesan harunya. Perjalanan ini sangat berdampak untuk saya ketika menginjakan kaki di Jakarta. Saya merasa seperti di rumah. Cara saya dibesarkan, lalu tata kerama dan makanan. Ketika saya kecil, saya diberitahu ayah saya betapa indahnya Indonesia. Kata Patinama melalui Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Patinama mengatakan bahwa ayahnya bercita-cita untuk pindah ke Indonesia sekeluarga. Namun sayang, ayahnya mengembuskan nafas terakhir enam tahun lalu sehingga impian tersebut urung terwujud. Kini, Patinama sedikit mengobati rasa kekecewaan tersebut usai hampir dipastikan membela timnas Indonesia. Dirinya pun mengatakan bahwa membela timnas Indonesia memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan pribadinya. Sadil Rabdani di Injar Raksasa Belarusia Beberapa pemain sepak bola muda asal Indonesia mulai dirili klub-klub Eropa. Nama-nama seperti Witan Sulaiman Dileja Gedans, Elkan Pagot di Ipswich Town, dan Egy Maulana Fikri yang beberapa musim terakhir bermain di Eropa. Selain itu, ada juga nama Sandy Walls di Cafe Magelline, Belgia yang sedang merampungkan proses naturalisasinya. Ada satu lagi pemain muda Indonesia yang dirumorkan akan bermain di Eropa, yakni pemain sayap Sadil Rabdani. Saat ini, Sadil Rabdani tengah menjalani musim keduanya bersama dengan sahabat FC di Liga Super Malaysia. Penampilan apliknya bersama sahabat FC membuat Sadil menarik perhatian klub asal Belarusia, Dinamo Mints. Hal tersebut diungkapkan oleh agen sang pemain Alec Taples. Sang agen menyebutkan bahwa Dinamo Mints menawarkan gaji yang menjanjikan dan juga kesempatan tampil di turnamen tingkat Eropa. Alec Taples juga menyebut bahwa Sadil Rabdani sudah menerima tawaran tersebut, namun proses kepindahannya masih harus menunggu, hingga kontraknya dengan sabah berakhir. Pemain muda Fikri Ardiansyah lolos trial di Klub Spanyol Wonderkid kelahiran Jember yang musim lalu memperkuat PS Bangka di Liga 3 Bangka Pelitung. Yakni Fikri Ardiansyah Aprilianto meraih kesempatan untuk menjalani trial dan pelatihan di Madrid Spanyol. Gelendang serang yang mencatatkan 1 gol dan juga 2 asis dari 6 pertandingan di Liga 3 Bangka Pelitung musim lalu itu, terpilih setelah mengikuti seleksi The Showcase Madrid Southeast Asia, yang dikelar di Denpasar Bali pada 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2022 kemarin. The Showcase Madrid merupakan acara trial dan pelatihan di Ciudad del Football de las Rosas, yang merupakan training center timna Spanyol di Madrid Spanyol. Di Asia Tenggara, The Showcase dikelar berkat kolaborasi dengan Ed Bola Bros Football untuk edisi pertama diadakan di Bali, Indonesia. Joseph M. Roma Gilbert, pelatih berlisensi UEFA Pro asal Barcelona, ditunjuk sebagai dewan juri. Fikri sebagai pemain yang terpilih dari edisi perdana, berkesempatan untuk mendapatkan kontrak profesional ketika mengikuti agenda utama karena akan dihadiri oleh pemandu bakat serta pelatih dari 6 klub Spanyol. yakni Rayo Majada Honda, Real Petis, Rayo Palicano, Albi CT, Real Oviedo, dan Kultural Y Deportifal Leonesa. Sepanjang durasi acara, dua pemandu bakat dari masing-masing klub yang berpartisipasi akan hadir untuk mengamati pemain di dalam dan di luar lapangan. Pada hari terakhir, selama upacara penghargaan, setiap klub yang berpartisipasi wajib memilih setidaknya satu pemain untuk bergabung dengan tim masing-masing, untuk pramusim mereka atau untuk menawarkan kontrak pro. Good luck, Fikri! Bakat Muda Indonesia Gajor di Luar Negeri Melvin Rumere, pemain yang berusia 22 tahun kelahiran Biak Papua tahun 2000 mencuri perhatian dunia luar negeri. Saat ini, Melvin bermain di Palmerston North, Maris FG, dan berkompetisi di Federation League New Zealand, kasta ketiga. Melvin merantau ke New Zealand sejak 2015 dan menempuh pendidikan SMA di sana. Sebelum bergabung dengan Palmerston, Melvin mengawali karir sepakbolanya di tim universitasnya, baik sepakbola maupun futsal. Dan musim ini, Melvin fokus berkarir di sepakbola. Musim ini, Melvin tampil cemerlang dengan mencetak 11 gol dan menjadi top skor Liga sementara dan membawa timnya duduk di posisi kedua klasmen sementara. Dan masih berpeluang untuk promosi ke Divisi 2 New Zealand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!